selamat menikmati kita akan menggunakan Office 2007 dan Office 2016 ini yang pertama menggunakan 2007 terlebih dahulu yang pertama untuk mencetak file Excel tersebut kita bisa menggunakan Office Button lalu kita klik Print lalu disini akan muncul kotak Dialog Print nanti disini kita bisa memilih jenis printer apa yang mau digunakan untuk mencetak nah disini ada all berarti semua halaman kalau kita pilih ini berarti semua halaman yang ada di sheet ini akan tercetak lalu kalau disini pilih page maka kita disuruh untuk mengisi halaman berapa saja yang mau dicetak misalkan halaman 1 saja berarti disini from 1 to 1 misalkan 1 sampai 10 ya 1 to 10 seperti itu nah lalu disini ada number of copy berarti jumlah salinannya mau berapa kemudian ini collect biasanya digunakan untuk mengurutkan jadi tumpukannya misalkan number of copy nya 2 1 2 3 dulu setelah selesai baru 1 2 3 berikutnya tapi jika tidak nanti maka 1 1 dulu semuanya baru 2 2 terus kemudian 3 3 ya kemudian sebelum melakukan ok dipastikan dulu kita ke menu Print Preview ya ini kadang-kadang tidak muncul ya di atas ada Quick Access Toolbar kalau ingin muncul berarti disini ada Customize Quick Access Toolbar kita checklist Print Preview nya nah lalu muncul disini ada Print Preview nanti di klik disini akan muncul Print Preview ini bisa di zoom setelah kita cek di Print Preview ternyata disini agak lebar begitu ya maksudnya setelah kita cek disini ternyata kan file nya lebih lebar dari kertasnya makanya terpotong ini ini judulnya terpotong tabelnya juga terpotong maka langkah yang pertama kita sesuaikan adalah kita upayakan tabel-tabelnya ini kita perkecil dulu misalkan ini ada sel yang terlalu lebar terlalu lebar ya padahal bisa diperkecil ya ya kita lihat disini tadi perhatikan bawahnya kalau misalkan cara memper lebar tinggal kita arahkan ke kolom misalkan ini yang lebar ini sangat lebar ya kita bisa persempit seperti ini nah ini kan hanya angka ya ini kan bisa sampai sesempit ini nah bagaimana biar judul ini jadi tertulis atas bawah ini kita klik lalu di menu home disini ada wrap text disini ada wrap text kalau di klik nanti jadi atas bawah seperti ini lalu ini juga sama ini bisa diperkecil ya bisa juga dengan cara double click disini ya kalau kita arahkan kesini kita double click maka akan menyesuaikan otomatis sesuai konten yang ada di dalam sel atau tabel tersebut nah lalu kita pastikan kertas yang kita gunakan sama dengan kertas yang kita punya ya karena pengaturan disini sangat penting ya mungkin disini ada A4 ada juga yang lainnya misalkan kalau yang lebih lebar itu kan F4 tapi terkadang tidak muncul disini ya disini tidak ada pilihan F4 maka kita bisa ngatur melalui tadi ctrl P ya atau print lalu disini ada properties jadi pengaturan printernya kita atur dulu ya disini ada ukuran dokumen ini masih A4 disini ada ditentukan pengguna atau user defined nah disini kita tentukan ukurannya kalau F4 itu 21,5 cm kalau mm berarti 21,5 9 nah disini berarti 330 mm ini untuk ukuran F4 lalu kita ganti disini menggunakan kertas F4 kita ganti tulisannya F4 gitu ya nah kalau sudah kita klik simpan nanti tersimpan disini ya jadi disini kita atur dulu lebarnya 21,5 9 mm atau tingginya 330 mm atau kalau inci berarti 8,5 dikali 12,99 atau 13 inci juga sama ya seperti itu ini setelah itu di klik simpan jangan lupa ya klik simpan tadi kan sudah ya ya kalau sudah kita batalkan nah lalu kita bisa pilih disini sudah muncul F4 lalu kita klik oke kita close dulu ya size disini sudah ada F4 nah tadinya kan tidak ada ya itu bisa jadi muncul F4 nah lalu kita buka print preview kita lihat sekarang sudah tidak terpotong semuanya sudah tercetak ya kalau sudah selesai tinggal ctrl P saja tinggal klik oke karena ini hanya satu halaman ya cukup ini kan page satu of satu jadi cukup ctrl P lalu oke bagaimana jika menggunakan office 2016 misalkan excel 2016 sekarang kebanyakan menggunakan versi 2010 ke atas ya maka saya contohkan juga yang ini misalkan pertama saya buka dulu kita buka file file-nya jadi yang masih file yang sama tadi tidak saya simpan ya untuk mencetak dokumen ini ya tadi juga ada yang lupa saya ketika mencetak dokumen biasanya sudah otomatis ya nanti muncul dokumennya kalau kita print review nah ini akan terpotong atau tidak tapi untuk jaga-jaga bisa juga kita block terlebih dahulu dari ujung atas sampai dengan ujung paling bawah pada file tersebut yang mau kita cetak ini kita block lalu kita pilih page layout lalu disana print area kemudian pilih set print area nah ini sudah terset lalu kita klik print preview print preview dengan yang excel 2007 berbeda ya ini seperti ini kalau yang di 2016 nah disini ada bilion printer ada printer properties sama dengan tadi kemudian ini ada orientation udah ada disini ada portrait ada landscape kemudian mengatur disini juga bisa kayak tadi ya karena tadi sudah diatur maka disini sudah ada F4 kita klik ok masih tetap tidak muat karena lebar kolom-kolomnya belum di perkecil nah ini bisa diperkecil seperti ini ya seperti itu nah ini masih belum kita double click saja ini juga sama double click ini bisa di menu home pilih wrap text double click ini juga sama bisa di double click secara bersamaan juga bisa jadi kita block hij kolomnya kalau ini kira-kira sama double click saja ya seperti itu kalau kita cek di print preview ternyata sudah muat ya nanti tinggal klik print dari halaman berapa ke berapa ini kartanya sudah F4 di print ya itu dua contoh menggunakan office excel 2007 dan 2016 misalkan kita buka file yang lain ini ada absensi ya ini kalau kita lihat di print preview ya ini ukurannya masih belum muat sama sekali ya banyak sekali yang terpotong ada 152 halaman disini karena terpotong menjadi satu halaman terpotong di halaman 1234 nah ini kan sangat luar biasa nah untuk awalnya biasanya file excel itu bentuk view nya seperti ini normal view bisa juga page layout bentuknya seperti ini atau bisa juga page page break preview nah ini langkah baiknya kita gunakan yang ini page break preview nah disini langkah yang paling cepat ketika ini sudah maksimal ini sudah tidak kolomnya tidak bisa diperkecil kolom nama juga sudah tidak mungkin diperkecil lagi karena ada yang panjang dan sebagainya kemudian kita atur kertasnya juga sudah yang paling maksimal misalkan F4 ya sudah paling maksimal itu ukuran kertas yang paling panjang dan lebar maka langkah yang terakhir adalah ketika di print preview ya disini ada pilihan disini ada pack setup nah disini ada 100% ini masih 100% paling kita mengurangi presentasi yang ada disini ya presentasi yang ada disini terus di margin disini juga ada pilihan center ya ini untuk center agar kanan kirinya center vertikalnya juga center nah ini pengaturannya disitu nah kemudian di kita biasanya pakai yang horizontalnya yang center biar kanan kirinya tengah seperti itu kita kembali dulu nah selain itu ya kita juga bisa memanfaatkan disini ada margin kalau kita perbesar disini disini kebetulan sudah maksimal terkadang awalnya itu marginnya masih di tengah seperti ini nah langkahnya ya tadi kan awalnya disini gak bisa diatur kita pilih ke ini supaya terlihat marginnya nah ini kita bisa geser hingga paling mentok ke sebelah kanan dan sebelah kiri serta juga ke sebelah atas seperti ini ini dimaksimalkan tapi ternyata masih tidak muat berarti kita kembali lagi nah ketika tadi disini tidak ada biru-birunya ya garisnya ini hanya garis putus-putus kita pilih ke patch break preview disini ada garis putus-putus maka kita bisa tarik garis putus-putus ini dengan cara kita drag klik kiri tahan kemudian digeser ke sebelah kanan ke garis biru yang paling kanan nah seperti itu sekarang kita lihat di print preview ini sudah muncul ya muat semuanya belah kiri sampai kanan tidak ada yang terpotong disini dari bulan tanggal 1 23 sampai 31 sakit izin alfa sudah masuk semuanya tidak terpotong kemudian halamannya juga sudah page 1 page 2 page 3 dan seterusnya nah kalau ingin mencetak kita berarti tinggal ctrl p saja kemudian kita pilih halaman berapa sampai berapa kita bisa atur kalau ini tidak diisi berarti yang tersetak adalah semua halaman yang ada disini kalau ingin memilih berarti tinggal pilih saja kalau sudah diklik print mungkin seperti itu cara mengeprint atau mencetak file excel supaya tidak terpotong dan rapih semuanya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe dan juga komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.